Halo, gue Riyar Sudio. Setelah sebelumnya barang yang gue pesen di Sandra sama orang ini, akhirnya gue bisa dapet juga barangnya Huion Canvas 13 2020. Ini adalah display tablet terbaru dari Huion, berbeda dengan versi sebelumnya, Canvas Pro 13. Canvas 13 punya fitur yang menurut gue belum ada lawannya. Oke, kita bakal bahas satu-satu fitur yang ada di Canvas Pro ini, tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu apa aja sih isi dari Canvas 13 ini, oke? Di dalam box Canvas 13, kalian bakal dapet tabletnya itu sendiri, USB Type-C, yang terkoneksi menjadi 3 bagian. So, ini adalah 3-in-1 cable. Sebenarnya, Canvas 13 ini, yang 2020 ini, dia bisa terkoneksi hanya dengan satu Type-C ke Type-C yang lain. Cuma memang di dalam box-nya tidak dikesertakan. Mungkin kita bisa coba nanti cari tau tipe Type-C seperti apa yang bisa berfungsi. Pastinya sih harusnya yang mendukung output video. Selain hal-hal itu tadi, di dalam Canvas 13 juga terdapat gloves gratis, dan juga sarung untuk membersihkan layar Canvas 13 kita. Holder pen yang juga di dalamnya ada spare nibs. Kalau nggak salah jumlahnya sampai 10 buah. Jadi, pasti kalian tetap aman kalau suatu saat perlu mengganti nibs dari pen kalian. Selain ada holder dan pen nibs, Huion juga menyediakan cable yang bisa disambung ke charger apapun. Jadi, sebenarnya Huion Canvas 13 ini tidak membutuhkan power sama sekali ketika laptop kalian dalam keadaan di-charge. Tapi, ketika lampu LED yang ada di bagian kiri tablet kita ini berkedip, itu menandakan kalau Canvas 13 membutuhkan power tambahan. Sehingga Huion sendiri menyediakan external cord yang bisa disambungkan ke berbagai macam charger smartphone. Nah, itu tadi barang-barang yang tersedia di dalam Canvas 13, di dalam boxnya ya. Lalu, seperti apa spesifikasinya? Spesifikasi dari Canvas 13 adalah memiliki layar selebar 13,3 inci. Color gamutnya sudah 120% sRGB. Luas banget, dan teman-teman bisa perhatikan perbedaannya sama kebanyakan layar laptop zaman sekarang yang kadang malah belum sampai 90% sRGB. Selain itu, pennya sendiri menggunakan teknologi terbaru, sehingga ujung dari nibs-nya tidak ada goyang sama sekali. Setelah saya coba berkali-kali untuk mengetahui ada parallax atau tidak, saya tidak menemukan sama sekali ada parallax. Ini sesuatu yang menurut saya sangat bagus sekali, karena di versi sebelumnya ada parallax sedikit sekali, tapi setelah dikalibrasi, semuanya menjadi lebih baik. Selain pen yang baru, Huion juga menyediakan express key yang lebih banyak ketimbang Canvas Pro 13 tahun sebelumnya. Kita dapat tombol power yang posisinya berbeda, dan juga 8 express key yang bisa diatur sesuai keinginan berdasarkan kebutuhan kita di dalam driver Huion Canvas 13. Spesifikasi lainnya dari Canvas 13 adalah, pennya mendukung tilt sampai dengan 60 degree. Jadi, teman-teman yang ingin melakukan kegiatan digital painting dan membutuhkan sedikit tilting, Huion Canvas 13 sangat bisa mendukung proses tersebut. Huion Canvas 13 juga memiliki layar anti-glare matte film yang melapisi seluruh bagian dari layar Huion Canvas 13. Sehingga saat digunakan, feel-nya seperti menggambar di atas kertas. Saya sebenarnya sangat suka feel ini ketimbang ketika menggunakan pen yang nip-nya plastik, lalu layarnya adalah gelas yang licin. Sehingga agak susah ketika ingin membuat gambar yang membutuhkan kontrol lebih baik dalam keadaan lambat. Setelah melakukan berbagai tes terhadap Canvas 13, saya menemukan tidak ada kendala yang berarti termasuk dalam hal kualitas garis. Ketika melakukan garis secara perlahan, secara diagonal, saya tidak menemukan adanya jitter sama sekali. Di versi Canvas 13 sebelumnya, ketika kita belum update firmware, ada sedikit jitter yang bisa kita perhatikan kalau menggambar dalam kecepatan yang lebih lambat. Tapi untuk versi Canvas 13 2020 ini, tidak ada jitter sama sekali. Belum ada yang lawan nih. Untuk area menggambarnya sendiri, ternyata saya salah menduga. Sebelumnya saya kira areanya bakal sangat panas, karena harus dicolok dua-duanya. Jadi kabel USB-nya dicolok dua-duanya. Dan memang terasa hangat, karena saya tidak tahu huyion Canvas 13 ini bisa dicolok hanya dengan satu USB. Tapi begitu satu USB saja yang saya colok, dan saya menggambar berhari-hari menggunakan Canvas 13 ini, area yang tadi saya kira hangat menjadi normal. Tidak ada kendala sama sekali. Kesan saya selama menggunakan Canvas 13 selama beberapa minggu ini, tablet ini sangat nyaman digunakan. Gak tahu kenapa, saya lebih suka tekstur yang agak sedikit lebih mirip kertas. Jadi bukan gelas yang licin. Karena saya lebih sering menggambar, jadi kontrol menjadi lebih baik ketika ada sedikit traction, ketika menggunakan pen di atas display tablet ini. Selain itu, diterap tabletnya sangat tipis. Walaupun tidak diikut sertakan stand-nya, saya rasa menggunakan stand laptop biasa sudah cukup untuk menopang tablet yang sangat ringan ini. Kesimpulannya, Huion Canvas 13 ini belum ada lawannya. Kenapa? Karena pada saat video ini direkam, harganya hanya 4 juta. Untuk harga segitu, teman-teman sudah mendapatkan pen dengan pressure 8192, tilt angle 60 degree. Juga teman-teman mendapatkan 120% sRGB, yang ini sangat penting ketika teman-teman menggunakan grafik tablet atau display tablet ini untuk painting menggunakan banyak warna. Sehingga warna yang dihasilkan bisa akurat dan bisa menghasilkan karya terbaik menurut standar teman-teman semua. Pastikan ketika teman-teman ingin membeli Huion Canvas 13 ini, ada stiker resmi dari Huion BIC Indonesia. Karena hanya Huion BIC Indonesia yang menjadi sole distribution Huion di Indonesia, sehingga teman-teman bisa mendapatkan after sales yang lebih baik, dan juga tidak perlu khawatir ketika ada kendala menggunakan Huion Canvas 13. Kesimpulannya, Huion Canvas 13 ini belum ada lawannya, terutama dari segi harga yang hanya 4 juta. Jadi, untuk teman-teman yang ingin memulai berkarya lebih profesional lagi, saya rasa menggunakan laptop atau PC yang ada dan mengkombinasikan dengan Huion Canvas 13 ini merupakan kombo terbaik untuk mendapatkan hasil yang juga lebih baik. Terima kasih sudah menonton, saya Ardia Sudio. Stay awesome as always. Bye!